Dalam wawancaranya, Jim Carrey membuat tanda segitiga dengan dua tangannya tapi ia menjulurkan lidahnya. Ia berkata, itu simbol Illuminati, dan aku mengejeknya. Kalian tahu, industri film dan TV membuat semua orang terlena, terdistrasi, hingga membuat orang-orang menjadi semacam target pemasaran mereka, pengaruh mereka, dan terhipnotis dengan dunia maya. Mereka lupa dengan dunia yang sebenarnya, pada apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada dua kemungkinan dalam video itu, yaitu Jim Carrey itu ingin mengingatkan bahwa banyak artis di Hollywood yang masuk dalam lingkaran Illuminati itu, dan mereka kebanyakan tidak berumur panjang, dan bahaya Illuminati itu bagi para pecinta industri hiburan. Jadi mereka bisa terpengaruh, mereka bisa terperdaya, mereka bisa lupa dengan kenyataan yang ada di dalam kehidupan, dan mereka juga terlena dengan apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka gambarkan dalam dunia yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu, kemudian ada juga yang mengatakan ya, dari situ netizen mengatakan bahwa, Oh itu, Jim Carrey itu ingin memastikan bahwa simbol-simbol yang beredar, yang kemudian dikadang dipraktikkan oleh para artis, simbol segitiga itu sebenarnya, jangan dipandang serius ya, karena hanya sebagai ajang seru-seruan saja, tidak ada maknanya dan sebagainya. Tapi beberapa pecinta konspirasi itu memang mengatakan bahwa Jim Carrey itu benar-benar sudah muak dan bosan, dengan segala drama, dengan segala intrik, dengan segala rencana yang disiapkan oleh industri hiburan yang dibakingi oleh iluminasi itu, yang berdampak besar pada kerusakan, pada tatanan dunia yang mereka persiapkan, sehingga dunia itu akan berada di dalam, di bawah kaki mereka. Jadi mereka menguasai dunia dengan media. Jadi yang mana, yang menurut kalian paling sesuai, apakah opini yang pertama dari Jim Carrey atau opini yang kedua dari para netizen? Perlu diketahui juga bahwa Jim Carrey itu sebenarnya sudah ingin mengundurkan diri dari dunia perfilman, dari dunia industri film, dia lagi juga menjadi seorang seniman karikatur dengan tema politik ya, membuat sindiran-sindiran kepada pemerintah, kepada kehidupan sosial, masyarakat dan juga budaya yang mungkin dianggap lucu atau bertentangan dengan pandangan hidupnya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang bahaya iluminasi atau simbol-simbol yang kadang dipraktekkan secara simbolis oleh para artis? Apakah benar-benar ada atau hanya sebagai isapan jempol belaka?